mbak kunyit mbak kunyit mbak kunyit mbak kunyit ada apa kak ya Allah kakak sakit ya kok batuk-batuk gitu mbak kunyit kakak lapar lapar pasian yowes mbak kunyit masakan sekarang ya kakak pengen apa pengen yang anget-anget dong mbak oh kecil itu kak serahkan pada mbak kunyit tunggu yoh tunggu sini ya mbak jangan kemana-mana tunggu mbak kunyit ya mbak kunyit masak dulu hahaha karena hari ini kakak Akilah itu lagi sakit tenggoroannya gatel batuk-batuk mbak kunyit mau bikinin makanan yang berkuah masak anget jadi pasti ma'am itu tenggoroannya enak mau tahu kira-kira apa siapa yang favoritnya makan bakso nah cocok ikutin mbak kunyit gimana langkah-langkahnya masak bakso ya untuk bahannya ada apa aja guess yuk kita tengok satu-satu yang ini daging sapi 250 gram yang dua ini ada bawang putih goreng yang ini bawang merah goreng terus tahu dong telur tapi nanti kita cuman pakai putihnya aja dipisahin yang ini tepung sagu ini gula garam lada pupuk kalau ini kaldu jamur tapi sebenarnya sih kaldu sapi ya cuman mbak kunyit enggak punya kalau ini baking powder yuk ikuti langkah-langkah cara bikinnya yuk siapin put prosesor ini koyok blender ya terus dagingnya semua dipelangpung-pelangpung lebu masuk semua yuk kayak gini udah habis berikutnya masuk garam terus gula apalagi habis itu nih baking powder nih bawang merah goreng bawang putih goreng eh masih ada emang nah terus lada dan terakhir adalah kaldu jamur ditutup sampai ngunci terus atasnya kasih ini udah selesai dicampur nah hasilnya kayak gini guys tuh lanjut sekarang waktunya putih telur nah ini dipisahin yuk kuningnya jangan boleh ikut nah yang kuning ini nggak usah bentar ini penuh jadi masukin dulu waktunya lihat eh untung masih ada waktunya apa cukup lah ya nih kuningnya dipisahin bisa buat diceplok ini setelah dicampur dengan putih telur hasilnya kayak gini terus sekarang saatnya buat ditambahin tambahin es tadi mbak kunyit lupa ya sebutin bahannya termasuk es biar agak semeriwing dingin-dingin gitu segini dulu ya terus dicampur lagi di atau kuih mesin ini dinyalain teman namun viat ias sambil nunggu mbak kunyit sekarang mau bikin kaldu buat baksonya ya ini dari daging daging sapi lah masak daging kambing kan enggak cocok lanjut masukin bawang goreng bawang putih kaldu jamur gula garam aduk-aduk ini kuah baksonya udah siap harum banget baunya lalu keluarkan adonan baksonya dari lemari es yuk buletin bakso dulu mbak kunyit sih enggak pernah sih ini pertama kali jadi enggak bisa mbak kunyit buletin namanya caranya ya gini kali ya Kok lihat orang-orang tuh kayak gampang banget gitu buletin bakso nampaknya kok enggak bisa bentuknya enggak karu-karuan gini gini ya enggak apa-apa lah ya buruk rupa baksonya udah siap untuk direbus bersama kuah ini pasti enak banget guys lihat coba wow kayak bakso beli di warung-warung ya asli bikinannya mbak kunyit ini enggak ada dijual dimana-mana a few minutes later Wow baksonya jadi gede-gede banget kayak gini guys ya Allah oh hmm sedap saatnya buat ngicipin bakso nya mbak kunyit gimana kira-kira enak apa enggak ya mendingan tanya aja langsung sama kakak gimana pendapatnya dari baunya sih meyakinkan banget ini ya guys hmm cuma bentuk bakso nya itu enggak bulet-let kakak gajah dini pesanan kakak enak enggak baunya bakso Iya ini buatan mbak kunyit sendiri atau beli lo bikinan mbak kunyit lihat dari bentuknya ya ben iya ya oke bismillah bismillah gimana enak enak banget enak gimana enak loh beneran habis mbak makasih ya mbak sama-sama kak wih mantep cepet sembuh ya kak iya mbak ya